Sedara tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Sanggau terus menggencarkan gerakan penanaman cabai. Langkah ini digunakan menjaga stabilitas harga komoditas cabai di pasaran karena termasuk penyumbang inflasi daerah. Khusus untuk Kabupaten Sanggau, upaya menekan inflasi ini secara berjenjang dilaksanakan hingga ke tingkat desa. Salah satunya dilaksanakan di Desa Pedalaman, Kecamatan Tain Hilir yang menggencarkan pelaksanaan penanaman cabai. Untuk di Desa Pedalaman ini, hasil panen cabai ini sudah satu tahun berjalan masuk dalam pendapatan asli daerah atau PADDES satu tahun belakangan. Kepala Desa Pedalaman, Kecamatan Tain Hilir, Sunarto mengatakan pihaknya telah menanam cabai dua tahun belakangan ini telah berkontribusi dalam pendapatan asli daerah khususnya desa. Masyarakat juga digalakan untuk menanam cabai di lahan-lahan pekarangan rumah dengan media tanam polybag. Selain bisa untuk dijual, mengingat pangsa pasar cabai cukup tinggi yang otomatis meningkatkan ekonomi keluarga. Karena itu, apara desa bersama beberapa kelompok tani lainnya terus menerus meningkatkan komoditas pangan lainnya. Untuk musim tanam 2023 ini, penanaman cabai perdana akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas atau PJ Gubernur Kalimantan Barat Harison pada lahan seluas 2 hektare. Desa Pedalaman turut serta mencegah terjadinya inflasi di Kalimantan Barat dengan upaya menggerakkan kelompok-kelompok tani menanam cabai. Selanjutnya juga menggalakkan tanaman hortikultura dan itu sudah dilakukan beberapa tahap mulai dari 3 tahun yang lalu. Program ini sangat membantu masyarakat terutama bagi perekonomian ibu-ibu. Untuk penanaman cabai ini, kelompok tani mendapatkan support sarana produksi dari pemerintah berupa pupuk, bibit cabai, serta lainnya. Harapannya pada musim tanam kali ini hasilnya lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih telah menonton!